Gloria Dewangsa, kelas 6 dari SD Negeri Purunas I, Kupang Pembelajaran 2, Materi Pembelajaran Pengamalan Sila-Sila Pancasila Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 Hasil dari buah pikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di masa perumusan Pancasila Pancasila sebagai pembersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat Isi dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 butir sila yang menjadi asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan meradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusia waratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Menerapkan Pancasila dalam menjalani kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia Berikut beberapa contoh sikap yang mencerminkan sila pertama dan sila kedua Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa Sila pertama Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhan Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila di masyarakat A. Menjaga toleransi untuk saling menghormati antarumat beragama B. Saling bekerjasama antarumat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum C. Belajar bersama dan bermain dengan siapa saja tentu membedakan agama Berikut contoh sikap mencerminkan sila pertama Pancasila di sekolah A. Berdoa sebelum dan sesudah belajar B. Bermain dengan semua orang tentu membedakan agama C. Menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila kedua Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila di Indonesia A. Memberi sentunan kepada orang miskin B. Menyapa tetangga saat berpapasan C. Bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila di sekolah A. Mengembangkan sikap tenggang rasa B. Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman C. Menolong teman yang membutuhkan bantuan Teknik pembuatan patung Kamu tentu sudah tidak asik lagi dengan istilah patung Di Indonesia sendiri begitu banyak patung yang bisa kamu lihat Selain bisa dilihat di berbagai kota sebagai ikon Kamu juga bisa melihat patung di tempat-tempat wisata reliki seperti candi Contohnya saja di candi bola bubur dan candi perambanan Menurut KBBI, patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya Dibuat di pahat, dan sebagainya Dari batu, kayu, dan sebagainya Seni patung merupakan sebuah karya seni yang Seni yang hasil karyanya mewujudkan dimensi Orang yang menciptakan seni rupa patung disebut dengan pematung Jenis patung juga sudah berkembang di zaman modern Ini tidak jarang Modern ini Tidak jarang ada orang yang tertarik untuk belajar membuat patung dengan berbagai teknik Patung pun bisa dibuat dengan berbagai bahan yang diinginkan 1. Tujuan pembuatan patung Secara omong, fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri Berdasarkan tujuan pembuatan patung dapat dibedakan menjadi 6 macam sebagai berikut A. Patung religi sebagai sarana untuk berwibadah atau bermakna religius B. Patung monumen untuk memperingati jasa seorang kelompok atau peristiwa bersejarah C. Patung arsitektur yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan D. Patung dekorasi yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan E. Patung seni yaitu patung yang diciptakan untuk meniputi keindahannya F. Patung kerajinan yaitu patung hasil karya kerajinan dan dijual untuk menghasilkan untung Dua, jenis dan gerak patung Jenis karya patung dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut A. Patung dada Patung dada adalah penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja Patung ini sering disebut pula palung baste B. Patung torso Isilah torso disebut juga badan Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dan dada Dari dada, pinggang, dan panggul atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki C. Patung lengkap Penampilan karya patung ini lengkap Maksudnya terdiri atas seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai kaki Tiga, media seni patung Media seni patung berfungsi berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam seni patung A. Bahan Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut Satu, bahan lunak Adalah material yang empuk dan mudah dibentuk Misalnya tanah liat, kelin, dan sabun Dua, bahan sedang Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni Tiga, bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan Contohnya kayu jati, kayu sunokeling, dan kayu ulin Bahan batu-batuan Antara lain batu Padas, batu Granit, batu andesit, dan batu Pualam B. Alat Peralatan yang digunakan untuk membuat Patung tergantung pada bahan dan tekniknya Alat-alat yang digunakan sebagai berikut Satu, botsir adalah alat Bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat Dua, meja putar adalah meja untuk membuat patung Dan dapat digerakkan dengan cara diputar Meja putar berfungsi untuk memudahkan Dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah Tiga, pahat Palu, cetakan, sendok, dan tang Empat, teknik pembuatan patung Teknik adalah cara untuk melakukan sesuatu Teknik pembuatan patung ada enam sebagai berikut A. Teknik membentuk Membentuk patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, dan gips Teknik merakit Teknik merakit hampir sama dengan membentuk Namun biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan patung Disusun atau dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya Bahan yang digunakan antara lain potongan karton, kayu, dan komponen besi C. Teknik memahat Mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara mengorek, melubangi, menggores, atau mencungkil bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan keras Seperti kayu, batu, dan gips yang telah mengeras D. Teknik membucir D. Teknik membucir Mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit Menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lin, sabun, dan gips E. Teknik mencetak Teknik ini diawali dengan membuat model Model dijadikan alat pembentuk cetakan Kemudian barulah cetakan diisi dengan bahan pembuat patung Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah logam, gelas fiber, karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan dan mengeras kembali F. Teknik menempa Membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut Hingga membentuk objek yang diinginkan Agar lebih mudah dibentuk, logam dapat dimanaskan terlebih dahulu Sampai jumpa teman-teman, kita akan berjumpa lagi esok hari Bersama saya Gloria Dewangsa, kelas 6 SD, SD Negeri Prumna 1, Kupang